Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku, senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersuat di ruang dengan anda semuanya di pagi hari ini dalam program Ekonomi Syariah sahabatku Sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Nah di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari Kamis 9 Jumatil Awal 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 November 2023 Alhamdulillah kita dapat berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya Rahman alamin Informasi untuk anda sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan juga acara ini melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radioku.com Anda juga bisa menyimak langsung live streaming di facebook radio kucerebon sahabatku Dan informasi juga untuk sahabatku yang memiliki pertanyaan nanti sahabatku bisa mengirimkan pertanyaan ya Atau bisa langsung menyampaikan pertanyaan anda melalui gelayanan telepon di 085-284-700-147 Dan untuk anda yang ingin mengirimkan via teks bisa melalui whatsapp sahabatku di 081-321-461-079 Dan seperti biasa kita akan kembali belajar bersama al-satih dari lembaga pengembangan dakwah al-bahcah Itu bersama al-Ustaz Muhammad Syekhu yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehatkan Irfan, berkata doa antara pendengar semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik, usia di kesempatan Ekonomi Syariah pagi ini Ada tema atau materi positif yang akan disampaikan Insya Allah kita masih meneruskan tentang ahli waris ya Dari kaum laki-laki yang berhak mendapatkan waris keluarga dari keluarga Baik, masyarakat Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina wa Mawlana Muhammad, Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma abad Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa angsurna wa la takhdulna wa aafina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa aathirna wa la tuzir alayna innaka ala kudishin kudhir Amin, Ya Rabbul Alamin Yang kami muliakan, guru kita semua, bu, ya, 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 serta keluarga Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehatu alafiat Dan semoga Allah SWT memberikan kepada beliau taufik sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan Terutama dalam langkah beliau membimbing umat Islam, membimbing kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Dan semakin cinta kepada Rasulullah SAW Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga berapa-apa yang dengar radiokul dimanapun Anda berada Para orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT, bagi ini kita akan bersama-sama muroja'ah, muroja'ah, muroja'ah Tentang warisan Yang mana warisan ini termasuk dari bagian penting dalam bermuamalat Karena warisan ini salah satu sebab perolehan harta Yang mana ini oleh Allah SWT diatur di dalam Al-Quran Dan juga diatur oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya Dan diambil kesimpulan oleh para ulama' Dalam ijtihadnya para ulama' Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini Kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat Terutama untuk siapapun dari kita Yang ada keluarganya meninggal dunia Maka inilah aturan atau cara pembagian waris Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau Kepada para tabi'in, tabi'in tabi'in Ila yaumiddin Sampai hari akhir kelak Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau Umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kang Irfan dan juga para pendengar Di mana pun Anda berada Sebelum kita membaca Kitab Al-Yaqut Al-Nafis Bersama-sama kita baca Al-Fatihah dulu Untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua kita semua yang telah mendalui kita Dan juga untuk kaum salihin Para syuhada Dan juga untuk kaum muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Khususnya adalah untuk musonif kitab ini Syed Ahmad bin Umar Syatiri Yang mana beliau Telah menulis kitab ini Pada tahun Pandunya wafat Pada tahun 1360 Hijriah Dan juga kepada Yang menulis ta'lik dari kitab ini Atau keterangan dari kitab ini Yaitu Al-Alama Salim bin Said Bukir Bagisyan An-Nallaha yakfirullahum irahamuhum Yurid al-Jadim al-Jannah Mufana bi-asrarihim Anwarihim maulumi Naf'adim bidni Baddunia al-akhirah Wa ilah hadirin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Al-Fadihah Al-Fadihah Bismillahirrahmanirrahim Ek hypothesis Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Rabbil Alamin Melanjutkan pembahasan Mula berlangkannya Yang mana ada 15 golongan Laki-laki yang mendapatkan warisan Dan kemarin kita telah Membahas tentang Ayah Dan kakek Ayah, kakek Kemudian Anak laki-laki Dan cucu laki-laki dari anak laki-laki Kemudian Saudara sekandung Saudara seayah Dan saudara seibu Saudara laki-laki seibu Kemudian Selanjutnya adalah Ibnul Akh Asyakik Ini yang nomor delapan Ibnul Akh Itu artinya keponakannya Jadi kita kalau punya saudara Saudara kita punya anak, itu kan keponakannya Itu juga berhak warisan Tapi nanti akan ada syarat-syaratnya Apa syaratnya Ya diantaranya adalah kalau gak ada Akh Jadi kita punya saudara Saudara kita sudah meninggal nih Kemudian ketika kita meninggal Maka keponakan kita itu dapat Dapat warisan dari kita Kalau kitanya gak ada ahli waris yang lain Misalkan gak ada anak laki-laki Gak ada Saudara laki-laki ini Gak ada ayah dan seterusnya Maka baru Kepada Ibnul Akh Yaitu anak dari saudara Laki-laki Anak dari saudara laki-laki ini kan Nyampe kepada mayid Itu Atau bersambung dengan mayid itu Melalui kakeknya Melalui kakeknya kan Jadi Keponakan ini Itu kan dia nyambung dengan mayid Melalui ayahnya Ayahnya Gak nyambung langsung dengan mayid Dia melalui ayahnya lagi Yang mana Berarti kakek ya ini Kakeknya yang keponakan itu Itu merupakan ayah dari mayid Jadi nyambungnya ke sana Maka ya sama Sebagaimana Akh Tidak dapat Bagian ketika ada ayah Begitu juga Ibnul Akh Anaknya itu Nah apalagi kalau ada anak laki-laki Maka tutup Jadi ini Keponakan Keponakan berhak warisan Ketika memenuhi Syarat Nah ini Keponakan dari saudara sekandung Misalkan Saya punya saudara sekandung Misalkan Laki-laki Kemudian Saudara sekandung saya Laki-laki Ini Apa namanya Meninggal dunia Dan masih meninggalkan Anak laki-laki Ya kalau itu Antara anak dan ayah Warisannya Nah kalau saya yang meninggal Sedangkan Ayah saya misalkan Sudah gak ada Maka Kalau saya yang meninggal Berarti Keponakan saya tadi ini Itu adalah Anak Dari saudara Laki-laki sekandung Maka Dia berhak warisan Dengan syarat-syarat Yang berikutnya adalah Ibnul Ahlil Ab Saudara Laki-laki Seayah Itu kalau punya anak Juga berhak warisan Tapi sebagaimana Apa namanya Saudara yang Yang Seayah Itu Derajatnya adalah Setelah saudara sekandung Maka Anaknya juga begitu Anaknya juga begitu Artinya Disitu ada Ada Urutannya Ada urutannya Jadi Kalau ada Anak dari saudara Sekandung Maka itu posisinya Seperti saudara sekandung Sedangkan Anak dari saudara Seayah Itu posisinya Seperti saudara Seayah Kemudian Saudara Bukan saudara ini Apa Paman Yaitu saudaranya Ayah kita Ini Am itu Saudaranya ayah kita Paman dari ayah kita Kalau Saudaranya ibu kita Namanya Khol Bukan Am Khol Yang Beda Antara Apa namanya Am Dengan Khol Kalau Am itu Artinya adalah Kalau kita Sebut Di bahasa Hari-hari Yang kita Yaitu Om Am itu Om Yaitu Saudara Dari Ayah Kita Kalau Saudara Dari ibu kita Itu Khol Sehingga Ada Istilah Akhwal Akhwal Itu Pakai Kho Bukan Tapi Di bahasa Indonesia Jadi Akhwal Ganti H Itu Benarnya Maknanya Lain Khol Itu Kalau Saudara Dari Ibu Jadi Saudaranya Ibu Yang perempuan Namanya Khol Sedangkan Ini Adalah Paman Saudara Ayah Yang Sekandung Itu Derajatnya Lebih tinggi Daripada Paman Seayah Nanti Setelahnya Ada Am Liab Yaitu Paman Saudara Dengan Ayah Kita Paman Kita Saudara Dengan Ayah Kita Tapi Dia Saudara Seayah Saja Bukan Saudara Sekandung Ini Semua Sebenarnya Masih Mungkin Kalau Nanti Ahli Warisan Yang Lain Tidak Ada Ternyata Jadi Apa Namanya Urutan Urutan Ini Ternyata Sesuai Dengan Yang Disebutkan Disini Urutannya Itu Selanjutnya Ini kan Paman Ya Sudah Ini Tidak Disebutkan Yang Paman Dari Ibu Tidak Disebutkan Karena Paman Dari Ibu Itu Jalurnya Lain Jalur Warisanya Lain Jadi Punya Jalur Jalur Warisan Tersendiri Kemudian Wabnul Am Asyakik Ibnul Am Asyakik Yaitu Anak Anak Dari Paman Yang Sekandung Tadi Jadi Tadi Paman Sekandung Ini Anaknya Berarti Kalau Dengan Kita Misanan Misanan Atau Kalau Bahasa Apa Namanya Bahasa Kitanya Apa ini Misanan Misanan Itu Sepupu Bahasa Kitanya Seringnya Sepupu Artinya Dia Dengan Kita Itu Apa Namanya Kakeknya Kakeknya Sama Kakeknya Sama Jadi Sepupu Kita Itu Kakeknya Sama Jadi Ayah Kita Dengan Ayah Sepupu Kita Itu Saudara Nah Perhatikan Ayah Kita Dengan Ayah Sepupu Kita Itu Orang Tuanya Sama Nah Ini Ada Yang Sekandung Ada Juga Yang Tunggal Ayah Seayah Saja Kalau Yang Sekandung Berarti Yang Ayah Ibunya Sama Jadi Kakek Dan Nenek Kita Dengan Sepupu Kita Sama Berarti Ini Sepupu Yang Dari Paman Sekandung Kalau Misalkan Hanya Kakeknya Saja Sama Nenek Beda Maka Itu Sepupu Dari Paman Seayah Paman Seayah Ini Gambarannya Apa Namanya Kalau Misalkan Yang Meninggal Itu Memang Tidak Ada Ahli Waris Yang Disebutkan Sebelumnya Kalau Yang Meninggal Ini Punya Anak Sudah Tidak Dapat Atau Masih Punya Ayah Sudah Tidak Dapat Atau Yang Meninggal Masih Punya Kakek Sama Saja Baik Yang Selanjutnya Adalah Zaudz Nah Ini Zaudz Itu Adalah Pasangan Yang Sah Yang Masih Hidup Ketika Dia Meninggal Dunia Memang Ini Dikatakan Zaudz Suami Itu Ketika Masih Hidup Masih Jadi Suaminya Kalau Sudah Meninggal Ya Otomatis Kalau Sudah Meninggal Otomatis Sebenarnya Terpisah Karena Tidak Mungkin Orang Meninggal Jadi Istrinya Orang Yang Masih Hidup Ini Maksudnya Adalah Ketika Masih Hidup Itu Suaminya Bagaimana Kalau Sudah Cerai Kalau Sudah Cerai Ya Bukan Suaminya Lagi Bukan Suaminya Lagi Jadi Ini Zaudz Itu Untuk Yang Ikatannya Masih Ada Sampai Meninggal Ketika Meninggal Itu Masih Dapat Bagian Warisan Ini Untuk Suami Begitu Juga Nanti Ada Istri Istri Juga Dapat Warisan Dari Suaminya Yang Yang Meninggal Dan Termasuk Hubungan Yang Kuat Karena Suami Istri Itu Kan Gak Ada Gak Ada Penghubung Gak Butuh Penghubung Dan Terhubung Langsung Seperti Anak Bapak Itu Kan Terhubung Langsung Seperti Suami Istri Ini Terhubung Langsung Anak Sama Ibunya Terhubung Langsung Jadi Seperti itu Itu yang kuat Yang terakhir Yang terakhir Yaitu Zulwala Yaitu Pemilik Hak Atas Budak Yang Sudah Dimerdekakan Ya Sebenarnya Hak Ini Yang disebut Hak Wala Itu Adalah Karena Dia telah Memerdekakan Budak Tersebut Sehingga Dia Orang Termasuk Orang Yang berhak Mendapatkan Warisan Ketika Orang Yang Budak Dimerdekakan Tadi Tidak Punya Ahli Waris Kalau Budak Yang dimerdekakan Tadi Punya Anak Punya Ini Sudah Ini Tidak Dapat Dulwala Ini Jadi Dulwala Itu Adalah Orang Memerdekakan Budak Kemudian Budak Tersebut Meninggal Tanpa Meninggalkan Ahli Waris Maka Waris Hanya Jadi Milik Siapa Jadi Milik Orang Yang Memerdekakan Tadi Karena Orang Yang Memerdekakan Itu Kan Dia Memberikan Kenikmatan Yang Besar Yaitu Kebebasan Terhadap Budak Tersebut Yang tadinya Budak Terbelenggu Dia Harus Menjadi Pelayan Dari Pemiliknya Kemudian Apapun Yang Dia Kerjakan Hasilnya Itu Jadi Pemilik Tuan Jadi Milik Tuan Tapi Tuan Tersebut Akhirnya Memberikan Kebebasan Kepada Dia Jadi Milik Dia Sendiri Tapi Kalau Dia Tidak Punya Anak Tidak Punya Ahli Waris Maka Yang Waris Siapa Luluala Itu Tadi Tuan Yang Pemberdekakan Dia Karena Dengan Demberdekakan Dia Punya Kebebasan Walaupun Pada Kenyataan Ada Beberapa Pada Waktu Yang Mungkin Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Itu Masih Ada Sistem Perbudakan Di Beberapa Biasanya Yang Punya Budak Itu Kerajaan Karena Mereka Mampu Memberi Makan Mampu Memberi Pakaian Kalau orang-orang Biasa Kadangkan Apa Namanya Kalau Enggak Kaya Kaya Benar Enggak Bisa Memberi Makan Karena Budak Kalau Enggak Dikasih Makan Dosa Budak Ternyata Ketika Mereka Mereka Dimerdekakan Alasan Dari Pemerintah Kerajaan Kita Enggak Sanggup Memberi Makan Sebanyak Itu Kan Keluarganya Juga Dikasih Makan Maka Dimerdekakan Sebagian Banyak Yang Protes Karena Mereka Biasakan Dapat Makan Dari Tuhannya Tapi Yang Semangat Jadi Akhirnya Mereka Berkeluarga Mereka Bekerja Dan Seterusnya Jadi Orang Merdeka Seperti Biasa Nah Kalau Dari Mereka Ada Yang Meninggal Dan Enggak Punya Keluarga Yang Mewarisi Maka Warisanya Diambil Oleh Zulwala Itu Pemilik Budak Tersebut Yang Telah Merdekakannya Itu Dari Kaum Laki-laki 15 Kolongan Laki-laki Yang Berhak Mendapatkan Warisan Yang Sudah Diurutkan Kecuali Ayah Dan Anak Ini Enggak Enggak Perlu Urutan Karena Ayah Dan Anak Ini Sama-sama Dapat Warisan Misalkan Anaknya Mayit Dan Ayah Sama-sama Dapat Warisan Tidak Tidak Bisa Di Apa Namanya Tidak Bisa Didahulukan Salah Satunya Kemudian Satunya Tertutup Beda Dengan Saudara Kemudian Paman Anaknya Saudara Anaknya Paman Itu Semua Nunggu Urutan Kalau Urutannya Masih ada Yang Waris Mereka Tidak Dapat Warisan Insyaallah Kita lanjutkan Untuk Kolongan Perempuan Yang Mendapatkan Warisan Insyaallah Seterang Satunya Baik Masya Allah Terima kasih Wajah Atas Pemuparan Materinya Dan Sahabatku Kita akan Jedak Terlebih Dahulu Pastikan Anda Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Jirpon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam program Ekonomi Syariah Dan Di Sisi Kali Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Jehu Baik Dapat Terima kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radioku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Terjurah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan Pembahasan Tadi Tentang Kolongan 15 Kolongan Dari Laki Laki Yang Berhak Mendapatkan Warisan Ada Yang Karena Nasab Tadi Dari Karena Pernikahan Yaitu Zawd Atau Suami Kemudian Yang Ketiga Karena Adanya Hubungan Wala Atau Antara Pemilik Budak Dan Budaknya Yang Berikutnya Adalah Alwarisa Tuminan Nisa Golongan Perempuan Yang Berhak Mendapatkan Waris Pada Zaman Cahiliya Yaitu Sebelum Adanya Cahaya Keislamannya Sebelum Datangnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang Menerangi Saantiro Dunia Dulu Kaum Perempuan Ini Termasuk Apa Namanya Golongan Yang Dipinggirkan Walaupun Di beberapa Tempat Itu Mereka Dijadikan Apa Namanya Ratu Atau Pemimpin Tetapi Di beberapa Tempat Walaupun Ratunya Perempuan Itu Kadang Golongan Perempuan Di Rakyat Bawah Itu Tertindas Bahkan Tidak Diberi Hak Waris Mereka Tidak Diberi Hak Waris Alasannya Karena Yang Bekerja Adalah Kaum Laki-laki Padahal Kaum Perempuan Mereka Punya Kebutuhan Sehingga Warisan Ini Menjadi Haknya Untuk Memulai Kebutuhannya Karena Tidak Semua Perempuan Itu Beruntung Mendapatkan Pasangan Atau Suami Yang Berkecukupan Sehingga Perempuan Baik Anak Nanti Ataupun Saudari Perempuan Ataupun Bibi Dan Seterusnya Itu Nanti Diberi Hak Warisan Bahkan Mohon maaf Memang Banyak Juga Apa Namanya Orang-orang Yang Masih Memandang Bahwa Apa Namanya Kaum Perempuan Ini Karena Mereka Tidak Termasuk Yang Apa Namanya Berkecimpung Langsung Di Dunia-dunia Bisnis Sehingga Seolah-olah Mereka Itu Apa Namanya Tidak Perlulah Diberikan Warisan Atau Harta Yang Cukupnya Padahal Penting Justru Karena Perempuan Itu Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Atau Sebagian Mereka Menghabiskan Waktunya Hanya Untuk Keperluan Rumah Tangga Dari Sebagian Suami Dari Sebagian Keluarga Kadang Anak Perempuan Itu Justru Mereka Karena Sibuknya Pekerjaan Di rumah Tangga Itu Mereka Tidak Bisa Bekerja Keluar Nah Sedangkan Lebih Sayangnya Lagi Adalah Mereka Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Rumah Tangga Yang Banyak Itu Tidak Ada Nilai Upah Yang Ditentukan Ya Segedar Kebutuhan Kebutuhan Harian Kebutuhan Apa Yang Yang Mereka Makan Bersama Yang Masak Juga Perempuan Itu Nah Sehingga Karena Mereka Itu Tidak Bisa Bekerja Keluar Dengan Sebagaimana Pekerjaan Kaum Lagi-lagi Yang Ketengah Laut Yang Ketengah Hutan Nyari Apa Namanya Itu Nyari Macem-macem Kalau ketengah Hutan Biasanya Nyari Rotan Kalau Zaman Sekarang Nyari Kayu Kan Jarang Ada Juga Tapi Jarang Nah Karena Mereka Tidak Bisa Bekerja Sebagai Mereka Kaum Laki-laki Yang Bebas Yang Memiliki Kekuatan Yang Memang Harus Bekerja Mencari Nafkah Maka Kaum Perempuan Itu Justru Harus Kita Beri Warisan Jadi Warisan Ini Islam Datang Ini Merubah Luar biasa Inilah Nah Ada pun Pembagian Warisan Yang Diberikan Oleh Islam Itu Untuk Kaum Perempuan Tidak Kaleng-kaleng Artinya Haknya Itu Sangat Tinggi Bahkan Kalau Anaknya Perempuan Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Anak Laki-laki Dan Tidak Ada Saudara Tidak Ada Siapa Maka Harta Dari Mayed Ini Diberikan Kepada Anak Perempuan Semuanya Misalkan Ada Orang Punya Anak Perempuan Misalkan Satu Apa Dua Kemudian Dia Tidak Punya Anak Laki-laki Kemudian Dia Sudah Tidak Punya Saudara Tidak Punya Siapa Pokoknya Dia Tinggal Anak Perempuan Satu Apa Dua Ketika Ketika Dia Meninggal Dunia Maka Anak Perempuan Itu Kalau Satu Kan Setengah Kalau Dua Kan Dua Per Tiga Kan Masih Ada Sisa Nah Sisanya Ini Kan Gak Bisa Diberikan Ke Siapa Siapa Karena Gak Ada Maka Diberikan Lagi Kepada Anak Perempuan Tersebut Yang Disebut Dengan Rod Jadi Nanti Hasilnya Semua Hartanya Jadi Milik Anak Perempuan Tersebut Jadi Ini Adalah Hak Yang Luar Biasa Kalau Zaman Dulu Perempuan Tidak Dapat Warisan Tapi Sekarang Dapat Warisan Kemudian Termasuk Yang Disunakan Juga Adalah Bahwa Sebelum Kita Sakit Sebelum Kita Menenggal Dunia Maka Sejogianya Anak Anak Kita Siap Siapkan Kalau Kita Termasuk Orang Yang Berkecukupan Maka Ya Anak Anak Kita Beri Namanya Hibah Sebagai Kecukupan Mereka Masing Masing Misalkan Anak Yang Pertama Diberikan Lahan Tanah Sebelah Sana Misalkan Disiapkan Bisnisnya Sekalian Misalkan Sama Tokonya Anak Yang Sebelah Sana Disiapkan Tanah Sebelah Sana Dipangunkan Rumah Dan Seterusnya Intinya Adalah Kalau Emang Kita Orang Berkecukupan Hibah Itu Penting Sebelum Nanti Mereka Rebutan Warisan Karena Terkadang Begitu Kalau Orang Berkecukupan Justru Anak Anak Rebutan Warisan Seperti Itu Ya Walaupun Hibah Itu Bukan Kewajibannya Yang Dan Kebutuhan Mereka Yang Yang Pokok Selama Mereka Belum Bisa Mencukupi Sendiri Tapi Hibah Ini Menjadi Penting Untuk Apa Untuk Anak Anaknya Bisa Mandiri Seperti Itu Dan Tidak Boleh Dibedakan Nanti Anak Perempuan Hibah Hanya Tanah Saja Biar Yang Bangunkan Suaminya Anak Yang Laki-laki Tanah Dibangunkan Isinya Karena Dia Harus Seyogianya Hibah Kepada Anak-anak Itu Disamakan Anak Laki-laki Anak Perempuan Disamakan Dalam Arti Berusaha Untuk Berbuat Se Apa Ya Searif Mungkin Antara Anak-anak Ini Jangan Sampai Ada Yang Nanti Pada Akhirnya Saling Hasut Saling Iri Saling Denggi Antara Anak Ini Upayanya Semacam Itu Jadi Apa Namanya Untuk Perempuan Itu Mendapatkan Warisan Sesuai Dengan Aturan Aturannya Baik Al-Waris Satu Minan Nisai Ashrun Ada Sepuluh Golongan Perempuan Yang Berhak Mendapatkan Warisan Ada Sepuluh Kenapa Tadi Laki-laki Ada Lima Belas Ini Perempuan Ada Sepuluh Karena Ada Sebagian Perempuan Itu Calur Nasab Dan Jalur Waris Jadi Perempuan Yang Tidak Disebutkan Disini Mereka Punya Jalur Warisan Sendiri Jadi Jangan Sampai Dianggap Ini Diskriminasi Dan Pembedaan Dan Seterusnya Dan Inilah Yang Sudah Disebutkan Di Dalam Tekst Quran Dan Hadis Dan Ini Memang Sudah Diatur Yang Tidak Disebutkan Disini Biasanya Punya Jalur Warisan Tersendiri Terpisah Jadi Jangan Sampai Oh Ini Kok Tidak Dapat Warisan Dari Sini Ya Karena Dia Dapat Warisan Dari Sana Jadi Ada Jalurnya Ada Yang Dapat Warisan Dari Jadi Ada Jalurnya Masing Masing Ya Memang Masing Jalur Itu Terkadang Disini Pas Keluarganya Kecukupan Sehingga Dapat Warisanya Banyak Yang Jalur Sana Pas Keluarganya Pas Pas Namanya Rizki Dari Allah Kita Tidak Tau Yang Pertama Adalah Al-Bintu Anak Perempuan Anak Perempuan Ini Berhak Warisan Tergantung Dari Situasi Dan Kondisi Bisa Dia Dapat Setengah Bisa Dia Dapat Sepertiga Bisa Dia Dapat Dua Pertiga Kapan Dia Dapat Setengah Ini Nanti Akan Diterangkan Kapan Dia Dapat Setengah Diantaranya Adalah Ketika Dia Sendirian Satu Orang Tidak Ada Saudara Laki-laki Jadi Anak Perempuan Satu Maka Setengah Dapatnya Sisanya Diberikan Kemana Kalau ada Saudaranya Mayit Ya Mereka Dapat Kalau ada Istrinya Mayit Walaupun Istrinya Mayit Itu Bukan Ibunya Anak Perempuan Ini Terkadang Ibunya Anak Perempuan Ini Sudah Meninggal Misalkan Kemudian Ayahnya Itu Nikal Maka Istrinya Ayah Ini Ketika Ayahnya Meninggal Maka Dia Tetap Dapat Warisan Karena Mayit Ini Punya Anak Perempuan Maka Nanti Istrinya Dia Hanya Dapat Sepert Delapan Nah Yang Anak Perempuan Ini Dapat Setengah Sepert Delapan Sama Setengah Berarti Masih Ada Sisa Masih Ada Sisa Kalau Asal Masalah Delapan Ini Sepert Delapan Satu Ini Setengah Hanya Empat Berarti Masih Lima Masih Tiga Maka Yang Tiga Itu Diberikan Kemana Kalau Tidak Ada Yang Lain Maka Diberikan Lagi Ke Anak Namanya Rot Dikembalikan Kepada Anak Sehingga Anak Dapat Tujuh Bagian Istri Dapat Sepert Delapan Bagian Satu Perlapan Yang Ini Anak Jadi Tujuh Perdelapan Jadi Anak Perempuan Banyak Sekali Dapat Kalau Dia Sendirian Setengah Tadi Kalau Dia Dua Orang Atau Lebih Dua Tiga Empat Perempuan Semua Maka Dapat Dua Per Tiga Kalau Tidak Ada Anak Laki Dapat Dua Per Tiga Nah Kalau Seperti Tadi Kan Sisanya Kemana Ya Sisanya Balik Lagi Kesitu Sisanya Balik Lagi Ke Anak Perempuan Yang Dua Tadi Dibagi Seperti Itu Kemudian Anak Perempuan Ini Kadang Dapat Sepertiga Itu Kalau Dia Satu Orang Sama Anak Laki Laki Satu Orang Jadi Anaknya Dua Satu Laki Laki Satu Perempuan Maka Kalau Sudah Tidak Ada Istrinya Tidak Istrinya Jadi Yang Meninggal Adalah Ayahnya Misalkan Sudah Tidak Ada Istrinya Sudah Meninggal Ibunya Sudah Meninggal Dan Tidak Menikah Lagi Sehingga Ayahnya Ini Merawat Dua Anak Ini Sampai Ayahnya Meninggal Maka Warisannya Dibagi Dua Orang Yaitu Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Hanya Saja Anak Laki Laki Itu Dua Kali Anak Perempuan Sehingga Anak Laki Laki Dapat Dua Per Tiga Dapat Sepertiga Semacam Itu Nah Dari Dari Sini Nampak Bahwa Anak Perempuan Itu Bagiannya Banyak Bagiannya Banyak Dan Sangat Satu Dua Atau Tiga Baik Ada Anak Laki Laki Tetap Perempuan Dapat Anak Perempuan Tetap Dapat Walaupun Ada Ayahnya Mayit Anak Perempuan Tetap Dapat Atau Ada Saudara-saudaranya Saudara-saudaranya Mayit Pamannya Mayit Tetap Anak Perempuan Dapat Karena Anak Itu Tidak Bisa Terhalang Oleh Siap Apun Ini Yang Pertama Adalah Anak Perempuan Tadi Sudah Paham Jadi Anak Perempuan Ini Dapat Larisan Tadi Ada Anak Laki Laki Kalau Ada Anak Laki Laki Maka Anak Perempuan Bersama Anak Laki Laki Itu Asobah Nah Tadi Kenapa Seperti Sama Dua Pertiga Karena Asobahnya Adalah Untuk Dua Orang Itu Sehingga Apa Namanya Harta Yang Dimiliki Oleh Mayit Itu Menjadi Hak Mereka Berdua Hanya Bandingannya Adalah Dua Banding Satu Dua Banding Satu Yang Berikutnya Wabintul Ibni Wainsafal Yang Kedua Adalah Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Terus Kalau Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Dari Mana Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Dia Jalur Warisnya Adalah Kepada Ayahnya Ayahnya Jadi Cucu Perempuan Itu Dia Berarti Anaknya Yang Mayit Ini Perempuan Kemudian Punya Anak Perempuan Ketika Dia punya Anak Perempuan Dia punya Suami Suaminya Ini Ayahnya Dari Cucu Perempuan Jadi Cucu Perempuan Jalur Warisnya Ke Ayahnya Ke Sana Jalur Warisnya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Di Anak Perempuan Dari Anak Laki Laki Dapat Anak Perempuan Dari Anak Perempuan Dapat Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Itu Jalur Warisnya Adalah Kepada Ayahnya Dia Kesana Terus Ke Atas Seperti Itu Jadi Tidak Apa Namanya Tidak Laki Ke Ibunya Tapi Nanti Untuk Yang Seperti Itu Ada Namanya Zawil Arham Itu Ketika Nanti Sudah Nggak Ada Alibadis Lagi Baik Yang Berikutnya Adalah Ini Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Ini Ternyata Bukan Hanya Anak Laki Laki Saja Tapi Apa Namanya Buyut Ya Buyut Perempuan Dari Cucu Laki Laki Jadi Bintu Ibni Ibnin Bintu Ibni Ibnin Jadi Selama Cucu Laki Laki Itu Dapat Warisan Maka Anak Perempuannya Dapat Warisan Kalau Dia Sudah Tidak Ada Jadi Misalkan Kita Punya Anak Laki Laki Kemudian Anak Saya Punya Anak Laki Cucu Cucu Saya Punya Laki Cucu Kalau Laki Laki Semua Sebenarnya Kalau Tidak Ada Yang Paling Bawah Pun Dapat Warisan Ketika Yang Paling Bawah Laki Laki Dapat Warisan Kalau Dia Punya Anak Perempuan Pun Dapat Warisan Namanya Bintu Ibeni Ibenin Atau Bintu Ibeni Ibeni Ibenin Sepanjang Dia Masih Nyambung Warisnya Maka Anak Perempuan Atau Cucu Perempuan Yang Nomor Berapapun Itu Dapat Warisan Kalau Sudah Terputus Misalkan Cucu Perempuan Cicit Perempuan Atau Buyut Perempuan Cicit Perempuan Dari Cucu Perempuan Maka Tidak Sudah Jalurnya Sudah Lain Lagi Nanti Seperti Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Atau Kebawahnya Lagi Yaitu Cicit Perempuan Dari Cucu Laki Laki Atau Kebawahnya Lagi Canggah Perempuan Dari Cicit Laki Laki Yang Cicit Laki Laki Itu Nyambung Ke Atas Seperti Itu Yang Berikutnya Adalah Al-um Ibu Nah Ini Ibu Apa Namanya Termasuk Yang Tidak Bisa Terputus Jadi Ibu Ini Selalu Dapat Atau Berhak Dapat Warisan Apapun Kondisinya Walaupun Misalkan Yang Mayed Ini Punya Anak Laki-laki Ataupun Anak Perempuan Ataupun Saudara Ataupun Apa Ibu Tetap Dapat Warisan Nanti Bagianya Kita Terangkan Nanti Atau Ada Apa Namanya Ada Pembagianya Nanti Yang berikutnya Adalah Jaddah Lil Ab Wal Jaddah Lil Um Wa In Alata Jadi Nenek Baik Itu Jalur Ayah Atau Jalur Ibu Sama Sama Dapat Warisan Jadi Nenek Jalur Ayah Atau Jalur Ibu Sama Sama Dapat Warisan Nenek Jaddah Bedanya Nanti Adalah Untuk Nenek Dari Ibu Itu Keatasnya Harus Murni Perempuan Terus Nah Yang Jalur Nenek Jalur Ayah Juga Begitu Jadi Jaddah Lil Ab Itu Nyambungnya Adalah Melalui Laki-laki Jadi Ayah Ayah Punya Ibu Berarti Kakek Majid Punya Ibu Itu Juga Masih Nyambung Tapi Kalau Misalkan Kakek Majid Punya Ibu Ini Sudah Terputus Kalau Yang Jalur Perempuan Berarti Ibunya Ibu Kalau Ibunya Ibu Dia Keatas Berarti Ibu Ibunya Ibu Ibunya Ibunya Ibu Berarti Ibunya Nenek Ibunya Nenek Dari Ibu Itu Keatas Masih Nyambung Nah Kalau Terputus Dengan Laki-laki Maka Enggak Misalkan Ayahnya Nenek Ayahnya Nenek Berarti Kalau Dia Punya Ibu Berarti Apa Itu Canggah Atau Apa Ibunya Ayahnya Nenek Maka Itu Terputus Jadi Nyambungnya Dengan Ibu Itu Perempuan Terus Keatas Perempuan Terus Keatas Sedangkan Yang Ayah Juga Harus Jalur Laki-laki Terus Keatas Jadi Jadah Lil'ab Dan Jadah Lil'um Wain Alata Terus Keatas Yang Berikutnya Adalah Saudari Perempuan Sekandung Saudari Perempuan Seayah Saudari Perempuan Seibu Jadi Saudari Perempuan Itu Sama-sama Dapat Warisan Baik Sekandung Seayah Seibu Hanya Saja Nanti Ada Skala Prioritas Seperti Yang Disebutkan Pada Saudara Laki-laki Seayah Seibu Dan Sekandung Sudah Disebutkan Seperti Itu Yang Berikutnya Adalah Zauja Istri Nah Istri Ini Istri Yang Sah Yang Yang Apa Namanya Yang Masih Suami Istri Sampai Wafat Maka Kalau Suaminya Meninggal Istri Dapat Warisan Warisannya Istri Itu Adalah Seperempat Jika Mayit Ini Tidak Punya Anak Kalau Mayit Ini Punya Anak Atau Punya Keturunan Maka Istri Dapatnya Sepert Delapan Tapi Tidak Tidak Termahjub Dengan Hijab Hirman Atau Terputus Dari Warisan Tidak Pernah Karena Istri Ini Nyambung Langsung Dengan Suami Yang Terakhir Adalah Muktikoh Perempuan Yang Memerdekakan Budaknya Jadi Perempuan Punya Budak Kemudian Budak Tersebut Dimerdekakan Perempuan Ini Maka Perempuan Ini Berhak Warisan Ketika Budak Tersebut Tidak Punya Ahli Waris Insyaallah Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Allah Terima kasih Bisa Tata Pembaran Maternya Dan Sahabatku Jangan kemana-mana Karena Kita akan Kembali Melanjutkan Dan Informasi Untuk Anda Bagi Anda Yang Melalui Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui Layanan Whatsapp Sahabatku Di 081 321 4610 79 Atau Untuk Anda Ingin Bertanya Langsung Anda Juga Bisa Menghubungi Di 085 284 700 147 Baik Kita Akan Kembali Setelah Berikut Ini Radio Keinspirasi Spirit Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cerwon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Di Sisi Kali Ini Kita Lanjutkan Sahabatku Yang Membelajari Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Baik Kita Lanjutkan Materinya Terima kasih Yang Irfan Dan Juga Para Pendengar Di Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanallah Senantias Terserah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbah Al-Amin Tadi Sudah Kita Bicarakan Tentang Atau Kita Bahas Tentang Sepuluh Kolongan Perempuan Yang Berhak Mendapatkan Warisannya Dari Anak Perempuan Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Ibu Kemudian Nenek Dari Calur Ayah Nenek Dari Calur Ibu Kemudian Saudari Sekandung Saudari Seayah Saudari Seibu Kemudian Istri Yang Terakhir Adalah Perempuan Yang Memerdekakan Budaknya Atau Mok Tikoh Kemudian Al-Furuh Dulmuqaddarah Fi Kitabilah Ita'ala Kita akan Masuk pada Bagian Yang Sudah Ditentukan Menyebutkannya Bagian Pasti Disebut Pasti Karena Sudah Ditentukan Bagian Yang Sudah Ditentukan Di Dalam Al-Quran Dan Bagian Ini Memang Dirinci Serinci-rincinya Di Al-Quran Kalau Yang Lain Itu Perintah-perintahnya Umum Perinciannya Dari Hadis Dari Apa Namanya Yang Dikerjakan Oleh Rasulullah Tapi Ini Perintah Untuk Pembagian Warisan Sesuai syariat Itu Diterangkan Dengan Rinci Bahkan Pembagiannya Itu Jika Ada Fulan Jika Ada Ali Waris Ini Maka Dia Dapatnya Adalah Setengah Jika Dia Ada Ali Waris Ini Dia Dapatnya Adalah Dua Tiga Jika Dia Ada Ini Dan Seterusnya Jadi Pembagiannya Itu Rinci Sekali Kalau Ada Anak Maka Dia Bagiannya Adalah Seber Lapan Kalau Suami Kalau Ada Anak Dapat Seber Empat Kalau Nggak Ada Anak Dapat Setengah Dan Seterusnya Jadi Ini Pembagian Warisan Semacam Ini Itu Sudah Disebutkan Di Dalam Al-Quran Jadi Al-Quran Menyebutkan Ada Enam Enam Bagian Yang Ditentukan Jadi Pembagian Itu Antara Semuanya Kalau Semuanya Namanya Nggak Dibagi Namanya Pembagian Itu Ada Yang Dapat Setengah Ada Yang Dapat Seper Empat Dapat Seper Delapan Ada Yang Dapat Dua Per Tiga Ada Yang Sepertiga Yang Sepert Enam Seperti Itu Baru Namanya Pembagian Bagian Bagian Nah Ada Pun Asoba Itu Ya Memang Dapat Warisan Setelah Ashabul Furud Atau Bagian Yang Ditentukan Mengambil Bagiannya Ada Yang Terkadang Dapat Pembagian Dengan Bagian Yang Ditentukan Terkadang Juga Dia Dapat Bagian Asoba Atau Bagian Setelah Diambil Apa Namanya Bagian Ditentukan Disini Furud Mokodaro Atau Bagian Sudah Ditentukan Memang Ada Yang Untuk Perempuan Ada Untuk Laki Kalau Dari Yang Perempuan Itu Hampir Semuanya Itu Adalah Bagian Pasti Kecuali Muktikoh Muktikoh Itu Yang Memerjikakan Budak Itu Bagiannya Adalah Apa Namanya Asobah Seperti Laki Laki Ada Pun Yang Lainnya Itu Adalah Furudul Mukodaro Atau Pembagiannya Atau Bagiannya Adalah Bagian Yang Sudah Ditentukan Di Dalam Al-Quran Ada Pun Tadi Kisahnya Anak Perempuan Yang Dapat Seluruh Warisan Itu Sebenarnya Dia Kalau Anak Perempuan Cuma Satu Dia Bagiannya Cuma Setengah Tapi Karena Tidak Ada Warisan Yang Lain Maka Rot Dibalikin Lagi Ke Dia Sehingga Semua Warisan Jadi Milik Dia Tapi Bukan Karena Asobah Nah Asobahnya Dia Dapat Asobah Kalau Dia Bersama Dengan Anak Laki-laki Jadi Anak Laki-laki Dengan Anak Perempuan Maka Barang-barang Dapat Asobah Sehingga Dikatakan Anak Perempuan Itu Asobahnya Bilghair Yaitu Dapat Asobah Karena Bersama Dengan Saudaranya Yang Laki-laki Seperti itu Yaitu Anaknya Mayit Baik Al-Furutul Muqaddatu Fikitab Allahi Ta'ala Sitatun Bagian Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wattah Dalam Al-Quran Itu Ada Enam An-Nisfu Yaitu Setengah Warubu Yaitu Seperempat Ini Seperempat Itu kan Setengahnya Dari setengah Nisfu Setengah Warubu Seperempat Seperempat Itu Setengah Dari setengah Jadi setengah Dibagi dua Lagi Jadi seperempat Kemudian Wasumunu Seperdelapan Seperdelapan Itu Setengahnya Dari seperempat Jadi seperempat Kalau dibagi dua Jadi seperempat Jadi seperempat Sama seperempat Wasulusani dan 2 per 3 Jadi kalau warisannya itu 3 miliar Maka 2 per 3 nya adalah 2 miliar Kemudian wasulus 1 per 3 1 per 3 ini adalah setengah dari 2 per 3 Setengah dari 2 per 3 Jadi 2 per 3 kalau dibagi 2 jadinya 1 per 3 Karena 2 per 3 Berarti 1 per 3 nya ada 2 Kemudian wasulus dan 1 per 6 1 per 6 itu adalah setengahnya dari 1 per 3 Jadi kalau 1 bagian Misalkan 1 bulat Kemudian dibagi menjadi 3 Itu kan masing-masing 1 per 3 Kalau 2 bagiannya berarti 2 per 3 Sebagiannya adalah 1 per 3 Nah kalau 1 per 3 ini dibagi 2 lagi Maka jadi 1 per 6 Karena kan 1 per 3 masing-masing dibagi 2 Dibagi 2 jadinya 6 bagian Nah itu 1 per 6 Jadi 1 per 6 itu adalah setengah dari 1 per 3 Ini mungkin bagi sebagian orang Seperti itu aja diterangkan gitu ya Setengah 1 per 4 Ya bagi mungkin bagian dari orang-orang yang pendidikan Atau yang faham Yang sudah mengetahui pecahan-pecahan itu gampang sekali gitu kan Cuma 1 per 3 1 per 6 2 per 3 1 per 8 1 per 4 Setengah Ini menjadi Bagian-bagian ini menjadi rumit ketika nanti berjumpa Kemudian ternyata Ada yang dapat 1 per 3 Kemudian ada yang dapat 1 per 6 Ada yang dapat setengah Aduh ini gimana ini Karena totalnya itu ternyata lebih dari 1 Kalau seperti itu nanti Ada pembagian-bagiannya Atau ini hanya ada setengah dan seperempat Kan sisa seperempat ini gimana ini Nah itu nanti ada namanya rod Kalau tadi lebih dari 1 Jadi ini misalkan 2 per 3 Sama Misalkan 2 per 3 sama setengah Contohnya nih misalkan Ada 2 per 3 sama setengah Berarti kan lebih dari 1 Iya karena 2 per 3 itu Harusnya tambahnya 1 per 3 lagi Sehingga full kan Eh ternyata ini 2 per 3 Kok sama setengah Iya berarti lebih dari 1 Nah ini ada namanya awl nanti Ada namanya awl Nah yang semacam itu Itu perlu nanti untuk Dibuat persamaannya Kemudian nanti Hasilnya atau Atau perhitungannya Itulah nanti hak warisnya Atau bagiannya Walaupun disebutkan di al-Quran Loh saya kan di al-Quran dikatakan 2 per 3 Kok ini jadi kurang gitu kan Ya itu karena ada nanti hak ahli waris yang lain Yang ternyata hak ahli waris yang lain itu juga Loh saya kan berhaknya setengah Ini kok kurang dari setengah gitu kan Dan sama-sama kurang karena Nanti antara 2 per 3 dengan setengah itu Sama-sama berhak Sama-sama disebutkan di al-Quran Sehingga disitulah Letaknya ada Perhitungan-perhitungan Di dalam ilmu faroid Seperti itu Contohnya apa itu kok ada 2 per 3 sama setengah Contohnya misalkan Ada seorang perempuan meninggal Meninggalkan suami Suami kan dapat setengah Kalau perempuan itu gak punya anak Suami dapat setengah Nah perempuan itu punya saudari perempuan Dua Sekandung lagi Berarti kan saudari perempuan itu Kalau dua kan dapat 2 per 3 Ini 2 per 3 sama setengah Ini gimana ini rebutan Saya suaminya dapat setengah Saya saudarinya Dapat 2 per 3 Nah itulah Perhitungan-perhitungan persamaan itu Menjadi penting Di dalam ilmu faroid Karena nanti Perhitungan itu akan Menentukan Berapa bagian yang Yang adil Untuk mereka Sehingga Tidak sama-sama Mengatakan Lu di Al-Quran kan Apa namanya Kamu dapat setengah Kalau Istrinya gak punya Gak punya anak Kata Apa namanya Kata yang Perempuan yang 2 ini Saya juga dapat 2 per 3 Ada di dalam Al-Quran juga disebutkan Panamnya 2 per 3 Jadi Apa namanya Pembagian ini Nanti ada perhitungan-perhitungan Khususnya Ada nanti asal masalahnya Ada Nanti bersamaan-persamaan Sehingga nanti Sama-sama Pembagiannya itu Adil Sebagai perhitungan Eksak Matematika Jadi tidak Tidak Karena Yang lebih besar Yang lebih berkuasa Apalagi ini suaminya Yang menguasai rumahnya Wah ini Suaminya ini Warisanya Punya saya Saya dapat Separuh Tidak seperti itu Tetapi nanti ada Perhitungan-perhitungan Yang pasti Insya Allah Kita akan lanjutkan Pada Kesempatan Yang akan Datang Siapa saja yang berhak setengah Siapa saja yang berhak Seper 4 Siapa saja yang Berhak Seper 8 Dua per 3 Seper 3 Dan Seper 6 Wallahualam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Pemuparan materinya Dan sahabatku Masih ada waktu Untuk anda yang ingin Mengirimkan pertanyaan anda Melalui whatsapp Sahabatku Di 081-321-461079 Atau untuk anda yang ingin Bertanya langsung Anda bisa menghubungi Di 085-284-700147 Baik Ustaz Sudah ada Beberapa pertanyaan Yang masuk Kita langsung Bacakan sini Ini ada Sahabatku yang bertanya Melalui Lainan whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya ingin Bertanya Ustaz tentang Hukum menerima warisan Dari keluarga Yang memiliki usaha Yang tidak sesuai Dengan prinsip syariah Apakah tetap Boleh menerimanya Atau bagaimana Ustaz Baik Ini ada usaha Tidak sesuai syariah Kemudian Orang yang usaha Tersebut meninggal dunia Kemudian Keluarganya Dapat warisan Saudara Atau siapa Yang dapat warisan Mari kita Lihat sebenarnya Apa sih usahanya dia Apakah semua Harta yang dia dapatkan Itu adalah Harta hasil usaha tersebut Kemudian Adakah Usahanya dia Atau Sebagian dari Hartanya dia Yang Merupakan Harta yang halal Karena bisa jadi Dia ternyata Tidak semuanya Haram Tidak semuanya Itu adalah Hasil Haram Tapi ternyata Ada sebagian dari Harta dia Diberi orang lain Ada sebagian Hartanya dia Itu adalah Warisan orang tuanya Ada sebagian Hartanya dia Adalah dengan Dia usaha yang Pas Benar Tapi hanya saja Karena dia mungkin Banyak curang Atau apa Usahanya sehingga Dikatakan Usahanya dia Tidak halal Atau biasanya Dia misalkan Jelas Orang ini Kerjaannya adalah Rentenir Misalkan Mohon maaf Ini Maksudnya adalah Riba Nah Karena usahanya Riba Berarti ini Hasil dari Riba Tapi Apa benar Semuanya Hasil dari Riba Kan dia Pasti ada Mu'amalat yang lain Ada jual beli Atau apa Kalau Seseorang Hartanya itu Campur Hartanya campur Maka hukumnya Beda dengan Yang hartanya Murni Kalau Hartanya Murni Haram Misalkan Ini usahanya Adalah Maling Sudah Maling Pokoknya Dia tidak ada Usaha lain Selain Maling Maling Apa Pokoknya Maling Yang besar Sehingga Dia bisa Bangun rumah Dia beli tanah Bangun rumah Dan hartanya Itu saja Harisil Maling Semua Dia tidak dapat Warisan Tidak dapat Apa Pokoknya Harta Maling Semuanya Maling Dia tidak pernah Kerja yang lain Murni Maling Sudah Tidak Tidak usah Ngambil Warisan Itu jelas Karena Murni Maling Tidak boleh Kita ngambil Karena itu Bukan haknya Dia sebenarnya Dan itu Harus dikembalikan Kepada yang punya Tapi kan Tidak tahu Dia maling Dimana lagi Kemudian Kalau misalkan Dia Hartanya itu Ada yang halal Ada yang haram Tapi kita tidak tahu Yang mana yang halal Mana yang haram Misalkan kita tidak tahu Maka ketika Dapat warisan Semoga yang Kita dapatkan Itu adalah Dari bagian Yang halal Kalau kita Mau amal Dengan orang Yang Hartanya Sebagian itu Halal Sebagian itu Haram Ya itu sah Mau amal Jual belinya Ini sah Dan ini warisan Karena ini warisan Sudah dibagikan Apalagi itu Yang harta Yang Sebagian sah Maka Yang sebagian Yang sah itu Yang sebenarnya Yang boleh kita Dapatkan Kalau anda kira-kira Ini harta dia itu Yang tidak sah Itu ada Sepertiga Misalkan Karena tanah Ini dari warisan Ini Bangunan ini Itu yang bangunkan Dulu bapaknya Bapak saya Yang bangunin Untuk dia Berarti anda tahu Betul Ini rumahnya adalah Halal Dengan usahanya dia Hanya untuk Misalkan Perbaikan-perbaikan Atau apa Berarti Berarti Nanti dari warisan Yang anda dapatkan Sebagian Anda keluarkan Jangan sampai Anda makan Semuanya Karena sebagiannya Itu adalah Hasil dari Haram Nah beda Kalau anda tahu Ini waktu itu Mobil ini Itu maling nih Mobilnya Dia maling dari siapa Itu BBKB-nya aja Tidak ada Ya jangan Ambil Warisan mobil Kalau rumahnya Halal ini Kalau mobilnya Haram Karena mobilnya maling Maka Anda Jangan ngambil Warisan mobil Karena itu jelas Jadi Kalau orang Sebagian hartanya Itu ada yang Halal Ada yang haram Kita mau amalahnya Boleh Tetapi Kalau yang Warisan tadi Ya Apa namanya Kita Perhatikan saja Ini perkiraan Berapa ini Yang tidak Halal Punya dia itu Kalau perkiraan Yang tidak halal Itu misalkan Misalkan Setengah Ya Coba setengah Dari yang Warisan kita Dapatkan Kita Sedekahkan Atau kita Kita berikan Ke orang lain Jangan sampai Kita Memakan Yang seperti itu Karena kan Kita berhak Warisan juga Dari orang tersebut Tapi Yang halal Nah ini Perlu dipertanyakan Orang itu Murni semua Usahanya itu Haram semua Atau ada Campur-campur Seperti itu Nah Tapi kalau Anda Seorang yang Berhati-hati Walaupun Hartanya dia Sebagian itu Adalah halal Maka ya Kalau memang Anda Ingin berhati-hati Silahkan disedekahkan Tapi kalau Anda Pengen Apa namanya Memang Ya Anda butuh Ya berarti disitu Semoga yang Anda Dapatkan itu Dari bagian yang Halal Anda keluarkan Sebagian dari yang Anda kira-kira Kayaknya Usahanya dia itu Separuh-separuh 50-50 Ya sudah Separuhnya Anda Sedekahkan Separuhnya Anda Anda pakai Karena Anda tahu Sebagian hartanya Dia adalah Halal Tapi kalau Tidak ada Sama sekali Ya sudah Jangan diambil Dari Warisan orang tersebut Karena apa Karena Cara kepemilikannya Dia tidak halal Sehingga dia tidak Berhak Atau tidak memiliki Harta tersebut Seperti Dia tidak punya Harta Wallahu A'lam Bisa Baik Masya Allah Terima kasih Usah atas Jawabannya Semoga bisa Bermanfaat ya Untuk sahabatku Yang bertanya Melalui Lain WhatsApp Dan Masih ada Pertanyaan Namun Kita sudah berada Di penghujung Acara Insya Allah Akan dijawab Di pertemuan Ekonomi Syariah Selanjutnya Sudah saatnya Untuk menyampaikan Kesimpulan Dan ditutup Dengan doa Keberkahan Terima kasih Irfan Dan juga Berapa Dengar Radio Dimanapun Anda Berada Hari ini Kita membahas Tentang 15 Golongan Laki-laki Yang dapat Warisan Dan 10 Golongan Perempuan Yang dapat Warisan Serta Bagian Yang sudah Ditentukan Di dalam Al-Quran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ada 6 tadi ya Ada setengah Seper 4 Ada seber 8 Ada 2 Per 3 Seper 3 Dan Ada seber 6 Dan insya Allah Pada kesempatan yang akan datang Kita akan masuk pada Siapa yang berhak setengah Pada pembagiannya itu Jadi setengah itu Haknya siapa Seper Empat itu haknya siapa Dan seterusnya Sehingga Sehingga nanti Pada kesempatan yang akan datang Kita akan lebih detail Dan lebih rinci Dan untuk Kaum muslimin Muslimat Ketika Sudah Mendengar Atau Menyimak Tentang warisan ini Diharapkan Tidak serta-merta Membagi sendiri Tapi perlu Dikonsultasikan Kepada Ustaz-Ustaz di kampungnya Ustaz-Ustaz di sekitarnya Ditanyakan Kalau Anda Memang tidak Faham Tapi kalau Anda Termasuk yang sudah pernah belajar Sudah pernah ini Kemudian Memang diketahui Maka ya Silahkan Dibagi Tapi kalau tidak memahami Karena ternyata Banyak Sarat-saratnya Terkait warisan itu Banyak hal-hal yang harus diperhatikan Jadi tidak serta-merta Langsung setiap orang Bisa membagi warisan Jadi agar kita Berhati-hati Agar kita Benar-benar ketika Membagi warisan itu Sesuai dengan apa yang Tercantum di dalam Al-Quran Al-Hadis Dan juga kalam Para Para ulama Semoga Allah Memudahkan kepada kita semua Untuk mengamalkan syariatnya Dan semoga Allah Memberikan pertolongan Kepada kita semua Untuk bisa Istiqomah Istiqomah Hingga gelap Meninggal dalam keadaan Khusnul Khotimah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wa sallim Ala sayyidah Muhammadin Wa ala alih sayyidina Muhammad Allahumma Arhamna Wa la tu'adribna Wangsurna Wa la takhlulna Wa afina Wa la tumridna Wa akrimna Wa la tuhinna Wa asirna Wa la siralina Innaka Ala kulisye'in Qadir Allahumma Ya Allah Ampunilah kami semua Ya Allah Yang belum bisa Menjalankan syariatmu Dengan setelah keseluruhan Allahumma Ya Allah Kami semua Belajar disini Untuk mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Ya Allah Maka berikanlah Kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan berikanlah Taufiq kepada kami Untuk mengamalkannya Allahumma Ya Allah Hajat kami sangat banyak Hajat kami sangat banyak Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Rizki yang halal Yang barokah Yang bisa menjadikan Keluarga kami Sakinah Mawadza Rahmah Dan keturunan kami Menjadi keturunan yang Soleh dan solehah Dan bisa bermanfaat Untuk orang-orang Di sekitar kami Untuk keluarga kami Saudara-saudara kami Untuk pondok-pondok pesantren Untuk masjid Dan majlis-majlis Ta'lim Dan untuk Musola-musola Dan untuk Kebaikan Kau muslimin Muslimat Muminin Muminat Allahumma Ya Allah Hajat kami sangat banyak Hajat dunia dan hajat akhirat Ya Allah Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Rasa cinta kepada Rasulullah S.A.W Sehingga kami dengan mudah Mengikuti sunnah-sunnahnya Sehingga kami dengan mudah Untuk menjalankan syariatnya Allahumma Ya Allah Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Kekuatan Untuk bisa Istiqamah Istiqamah Setelah panjang umur Sihat walafiat Meninggal dalam keadaan Khusnul Khatimah Yaitu meninggal setelah Mengucapkan kalimat Takung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Bila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mohon du' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Baik usah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya Amin Amin Terima kasih juga untuk sahabatku Yang mendengarkan melalui audio frekuensi Audio streaming atau live streaming Di Facebook Radio Kucerbon Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab Tetap stand by sahabatku ya Di ekonomi syariah pekan yang akan datang Insya Allah akan terjawab nanti Dan kami mohon maaf sahabatku Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke Farutul Majlis Subhanallahumma wabihamdika Asyadu Allah ina ina Anta astaghfirullah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!